Nah, aku ingin yang ini, waffle yang lezat. Guys, apa kalian bisa melakukannya? Aku bisa melihat wajahmu bersinar. Miley, apa ada yang salah? Kamu tidak tahu memasak waffle? Sejujurnya aku bingung. Baiklah, kita masukkan telur, lalu tepung. Sepertinya ini semua baik-baik saja. Lalu tambahkan juga gula. Margo kecil menyukai segala sesuatu yang manis. Dan sedikit lagi. Dan sekarang kita aduk semua sampai rata. Sepertinya itu bagus juga. Hmm, rasanya sangat manis. Adonan siap dan sekarang kita tinggal memasaknya. Hmm, ini tidak mau dibuka. Oh, aku hampir lupa. Kita harus membukanya seperti ini. Tuangkan semua keadonan. Dan sepertinya itu semua sangat mudah. Kita tunggu sebentar dan pasti akan matang. Hmm, sepertinya tidak ada yang mau terbuka. Oh, aku tahu. Sekarang kita akan pakai yang lainnya. Bantuan kompor ini akan membuatnya jadi matang lebih cepat. Oh, tidak. Itu terbakar. Hei, ayo kita segera memadamkan api. Semua tidak boleh panik. Nah, apinya sudah dipadamkan. Apa yang terjadi dengan wafelku? Oh, tidak. Semuanya hancur. Aku sudah membuat adonan wafel yang sangat lezat. Yang tersisa hanyalah menggorengnya. Dan aku akan pakai catakan yang sangat indah ini. Nah, aku yakin semuanya pasti akan menyukai wafel yang aku buat. Nah, tidak apa itu. Tangan terima kasih atas pengabdian dan bantuanmu. Adonan ini tidak bekerja. Sepertinya ini kehilangan sesuatu yang cerah. Misalnya, mata favoritku. Kalian tidak perlu melihatku. Aku tidak tahan tidak mencobanya. Nah, sekarang kita tambahkan keadonan. Nah, sekarang kita masukkan semuanya ke dalam adonan wafel. Sudah siap. Lihat saja. Itulah yang aku mau. Ada apa, Mr. Koki? Aku? Tentu saja aku punya wafel yang luar biasa. Sekarang aku akan menambahkan krim kocok. Oh, sekarang tutupinya dengan yang kedua. Dan kamu bisa menikmatinya. Hmm, itu tidak terlihat menggugas selera. Dia pasti tidak akan menang. Tangan lakukan sesuatu padanya. Nah, kamu adalah anak yang baik. Mr. Chef sepertinya kegelian. Dan dia sekarang tertawa terbahak-bahak. Dan tangan itu melakukan tugasnya. Hei, pergi dari sini. Aku tidak akan membiarkanmu merusak segalanya. Oh, tidak. Aku malah merusaknya sendiri. Oh, ini semua sangat berantakan. Oh, ini tidak ada yang bisa diselamatkan. Tapi selamat makan. Hore, enak banget. Oh, atau tidak semuanya. Apa ini? Sepertinya ini gosong. Oh, yang ini? Malah berantakan. Aku mungkin bisa mencobanya. Hmm, rasanya tidak buruk. Dan yang ini? Apa itu? Wah, waffle dengan mata gami. Mari kita coba. Wah, rasanya luar biasa. Itu sudah jelas. Kemenangan kali ini didapatkan oleh Wednesday. Wah, selamat Wednesday atas kemenanganmu. Ayo kita berlangkah lebih jauh. Nah, kali ini aku mau milkshake. Nah, akan siap. Guys, kami semua menunggu maha karya kalian. Jadi, aku akan mulai dengan mendekorasi bulak indah ini dengan sirup coklat. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh profesional. Sekarang kita akan mencerupkannya ke dalam topping yang cerah dan warna-warni. Glasnya sudah terlihat menggugah selera. Tapi itu baru permulaan. Sekarang kita bisa mengambil blender dan mulai membuat minuman lembut itu. Tambahkan susu. Margo pasti suka. Aku jamin. Kamu hanya perlu menambahkan susu segar yang enak dan juga es krim favoritmu. Margo suka stroberi. Jadi, minumannya pasti harus rasa stroberi. Nah, sekarang kita tuangkan susunya ke dalam gelas. Dan yang terakhir, aku akan menambahkan manisan yang paling enak. Oh, apa yang dilakukan Wednesday? Jadi, semuanya sudah siap. Kamu harus melakukannya di laboratorium dengan pekerjaan yang baik. Aku akan membuat milkshake paling spektakuler dalam hidup Margo. Yang perlu aku lakukan hanyalah menuangkan beberapa botol berisi cairan rahasia dan mencampur semuanya jenis satu. Sekarang, kita sedang menunggu campuran untuk disuling ke dalam tabung lainnya. Ini adalah proses yang penting. Tangan, nyalakan si keringnya. Lebih cepat. Itu lebih baik. Nah, campuran lesut kita yang berbahaya sudah hampir siap. Selanjutnya, aku butuh dua es batu kering. Keselamatan itu penting, jadi aku harus pakai sarung tangan. Kita tuangkan minuman kami ke dalam gelas. Wah, lihatlah betapa indahnya itu. Aku memang jenius. Aku sudah selesai mendekorasi milkshake. Keren, kan? Nah, siapa yang tidak mau mencoba ini? Wah, itu sangat indah. Apa yang aku punya? Mari kita lihat apa yang ada di sini. Oh, bagus. Semuanya ada. Pertama-tama, kita akan tokan es ke dalam gelas. Lalu, kita tambahkan permen karet. Tambahkan juga permen asam. Dan juga bubuk asam. Lalu, jangan lupa permennya. Lebih banyak permen di sana. Oh, itu sangat cerah. Lalu, kita tambahkan sprite dan fanta secara bersamaan. Nah, sempurna. Kita tutup. Kita aduk-aduk. Dan segikan. Jangan lupakan sedotanya juga. Guys, apa kalian sudah siap? Aku tidak sabar melihat bagaimana hasilnya. Wah, semuanya terlalu begitu ajaib dan lezat. Minuman hijau yang lembuk pol ini terlihat menarik. Wah, ini sangat asam. Oh, tidak. Aku tidak akan mencobanya lagi. Dan apa ini? Sungguh menara gula? Apa ini semua untukku? Kita akan mulai dengan minumannya. Wah, ini memang sangat lezat. Sekarang kita coba kuenya. Wah, memang sangat lezat semua. Nah, selanjutnya. Yang terakhir. Warnanya cukup menarik. Mari kita coba. Wah, aku bisa merusakan semua permen favoritku dan juga permen asam di sana. Wah, itulah yang jadi pemenangnya kali ini. Miley, selamat. Kamu menang. Apalagi yang kamu mau? Apa itu roti panggang dengan selai? Itu sepertinya sangat mudah. Semuanya siap. Sebagai seorang profesional, aku bisa memasak apapun yang ada di sana. Kita akan mulai dengan roti. Aku akan membuatnya sendiri. Spesial untuk Margo, aku akan membuat roti yang warna-warni. Sekarang kita harus mencampur semua warnanya sampai merata. Saatnya menggulung adonan dan meletakkan semua lapisan di atas satu sama lain. Putar roti, pelangi yang kaya ini, dan boiler. Yang tersisa hanyalah memanggang. Apakah kamu sudah memandalkan aroma segar yang luar biasa ini? Ya, aroma rotinya memang sangat lezat. Aku memasuk dengan teneku sendiri. Lihat, aku punya pemanggang roti. Di dalamnya, aku akan memasukkan roti biasa ini. Sayangnya, ini bukan roti gotik. Ini perlu warna kecoklatan, sedikit sampai sendiri sangat rinyah. Nah, tangan kamu melakukannya dengan baik. Sekarang, semuanya sempurna. Selanjutnya, aku akan menambahkan tabasco yang indah ini. Aku sangat suka saus pedas. Jadi, Margo pasti juga akan menyukainya. Aku juga akan menambahkan cabai yang enak ini. Aku sangat menyukai cabai yang panas. Jadi, rotiku sudah siap. Wah, aku menahan diri untuk tidak memakannya sendiri. Sekarang, aku harus memotongnya jadi roti panggang yang rata dan bulat. Wah, ini sungguh ajaib. Nah, bentuknya tidak sama seperti itu. Sekarang aku harus memperbaikinya. Nah, ini baru sempurna. Tuangkan krip kocok di atasnya dan tambahkan semua buah dan beri untuk isinya. Kita tutup dengan roti lainnya dan kita bagi dua. Eh, sandwich yang muncul sudah siap. Dan aku menunggu kapal rotinya jadi coklat. Nah, sudah siap. Oh, ini sempurna. Untungnya saja tidak ada yang terbakar. Nah, lalu saatnya untuk menambahkan Nutella yang lezat ini. Nah, aku harus mencobanya dulu tentu saja. Oh, ini sangat lezat. Oh, ini sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti makan. Aku sangat iri pada Margo. Oh, tidak. Sepertinya tanganku terjebak di sana. Wednesday, bantu aku. Terserah ya. Jangan ada gerakan tiba-tiba. Jika tidak, benda hijau akan punya pacar. Oh, tidak. Sepertinya aku baik-baik saja. Aku punya permain karet di sini. Kita tuangkan saja di sana. Nah, seperti itu. Sekarang kita panaskan sedikit untuk melelehkannya. Mana roti panggangku? Nah, apa semuanya siap? Margo kecil sudah marah. Ayo, saatnya mencoba. Wah, aromanya sangat lezat. Aku akan mulai dengan yang ini. Sesuai gambar, tapi isiannya sangat cantik. Hmm, agak kering, tapi boleh juga. Dan apa yang kita punya di sini? Oh, sepertinya ini adalah buatan Wednesday. Oh, tidak. Ini sangat pedas. Oh, panas. Aku tidak mau makan ini lagi. Wah, yang ini apa? Mari kita coba. Wah, ini super enak. Terlihat sempurna dan juga rasanya luar biasa. Roti panggang ini yang menang. Sif, kamu menang. Terimalah ucapan selamatku. Tunggu sebentar. Tina kecil sudah selesai melukis. Nah, ada apa di sana? Wah, dia ingin kue Lego. Sepertinya Sandy sangat senang. Apa dia sudah menyiapkan Lego asli untuk kuenya? Wah, itu terlihat bagus. Dan, Chef, apa kamu sudah memutuskan untuk pakai cetakan Lego? Hanya saja beberapa orang yang penasaran tidak menghalangi. Hmm, coklat. Oh, ada cabai merah untuk apa itu? Agar dia bisa melelehkan coklatnya. Nah, begitulah cara mengajariku di sekolah kuliner. Jika cabai merah, maka akan ada api. Lalu kita tinggal menemukan coklat lelek ke dalam cetakan. Dan aku akan menambahkan coklat berwarna. Dan aku akan menambahkan coklat berwarna. Lalu aku akan memakai mentos untuk membukakan coklatnya kembali. Wow, Chef, apakah kamu membutuhkan coklat dengan nafasmu? Ya, begitulah. Lihat saja Lego coklat yang sempurna ini. Ini adalah kesempurnaan. Apa yang dilakukan dengan sisanya? Apa kalian baik-baik saja? Sepertinya nenek bingung dengan semua mainan Lego ini. Dan aku hampir selesai. Ayo, tuan pekerja. Letakkan payung di sini. Astaga, apa yang terjadi di sini? Nenek, jangan khawatir. Cucumu baru saja punya caranya sendiri dalam menekulasi kue. Ternyata Lego yang asli memberikan lebih banyak inspirasi. Aku jadi bingung. Mungkin aku akan pakai jadi seperti ini. Dengan bantuan gelas biasa, aku bisa membuatnya dan memotongnya jadi bentuk yang lucu. Lihatlah, bagaimana cantiknya kueku. Dan apa yang dilakukan Seth di sana? Nah, semuanya sempurna untukku. Aku sudah membuat kepala manusia Lego dan dari kue. Melengkapinya dengan Lego coklat. Nenek, jangan melihat milikku. Bagaimana dengan Sandy? Semuanya bergurus saja denganku. Aku membuat Lego yang sangat besar. Nah, Tina. Sekarang saatnya untuk mencoba kuenya. Wow, apa ini direct Lego? Itu keren banget. Wah, dia jatuh. Baiklah, mungkin rasanya masih enak. Au, ini ternyata bukan coklat. Kakak, gara-gara kamu, aku hampir saja memotongkan gigiku. Nah, yang ini beneran kue. Sangat cantik dan juga lanset. Dan ini luar biasa. Menarik. Dan apa ini Lego atau coklat? Aku akan mencobanya. Tina, kamu harus hati-hati. Tidak semuanya bisa dimakan di sini. Eh, kalian semua ngerjain aku. Baiklah, semoga saja kue ini yang terakhir masih tetap enak. Wah, ini luar biasa. Kemenangan untukmu. Selamat, Nenek. Kamu memenangkan bebek ini. Nah, dia mau kue Kinder Surprise. Bisakah kalian melakukannya? Apa itu? Aku tidak bisa melihatnya. Apa itu telur? Koki sudah dipersinitai dengan seragam besar. Akan ada sesuatu yang luar biasa. Dan aku baru saja membuat paket kejutan Kinder tergeletak di dapur. Aku akan memikirkan sesuatu dengan ini. Nah, tidak ada yang keberatan, kan? Mungkin Nenek bisa mengambil satu telur? Terima kasih, Sandy. Kamu menyelamatkan Nenek. Kenapa kamu butuh satu telur, Nenek? Apa kamu tidak pernah mencoba Kinder Surprise? Seterusnya saja tidak. Waktu aku masih kecil, ini tidak ada. Jadi aku harus melihatnya dulu. Nah, dengan ini aku bisa membuat Kinder Surprise dan juga jadi banyak. Tapi aku berhasil mendapatkannya. Nenek, apakah kamu mengambil semua Kinderku? Oh, kamu tegak banget. Sandy, sayangku, ini uangnya. Belilah Kinder lainnya untuk dirimu. Oh, akhirnya. Sekarang kembali ke kuenya. Kita hangatkan telurnya. Dan juga kita masukkan ke dalam sana. Krim yang lucu ini. Lihat betapa lucunya dia. Ini luar biasa. Dan dengan hiasan, aku akan pakai bulat-bulat ini di atas kue. Ternyata jadi sangat cantik. Oh, ada apa dengannya? Lepaskan aku. Cukup, aku bilang turun. Bagaimana cara menyingkirkanmu? Bisa kekamu menempelkannya pada kue? Oh, tidak. Mungkin begitu. Oh, aku merusak kuenya. Apa yang harus aku lakukan? Kuenya belum dihias, tapi sudah hancur. Sandy, jangan khawatir. Itu terjadi pada semua orang. Sekarang Renek akan membantumu. Ha, bagus. Kalian sangat optimis. Kamu bahkan tidak perlu mencoba memperbaikinya sekarang. Ideku terlalu brilian untuk dibandingkan dengan apapun. Aku akan membuat kue ke dalam telur coklat. Ini akan jadi referensi langsung seperti Kinder Surprise. Jangan lupa lapisan susu. Wah, betapa manisnya ini. Dan tapi yang terpenting, itu sangat lezat. Sekarang kita tambahkan bola-bola ke tengahnya. Dan aku akan menutupnya dengan lapisan lainnya. Nah, apakah Nek sudah siap? Oh, sepertinya Sandy tidak berhasil mengias kuenya. Dan Nenek membantu apa yang dia bisa bantu. Wow, kue apa ini? Apa itu telur kinder laksasa? Astaga, apa ini? Berantakan banget. Aku tidak akan mencobanya. Baiklah, kita kembali ke kue yang lezat ini. Wah, ini banyak krimnya. Sangat lezat. Dan sekarang aku tidak sabar mencoba kinder surprise laksasa ini. Wah, ini sangat berat. Ayo sedikit lagi. Oh, dia jatuh. Tapi tidak apa-apa. Aku masih bisa mencobanya. Wah, ini luar biasa. Ini adalah kue terbaik dalam hidupku yang pernah aku coba. Aku memberikan dia satu juta like. Seth, selamat. Pada tahap ini kemenangan ada di tanganmu. Apa yang kamu inginkan, sayang? Oh, itu pisang. Hmm, aku tidak menyangka. Nah, itu aku tahu. Aku punya pisang di sini. Waktu aku masih kecil, pisang ini dimakan hanya saat perayaan. Sandy, apa kamu memakai caraku? Tidak, nenek. Aku hanya menunjukkan caranya. Teruslah saja. Nah, pisang sudah dikupas. Aku akan menambahkan beberapa hiasan di sana. Nah, sekarang pertama kita harus memotong-potongnya jadi sekecil seperti ini. Lambahkan ke cetakan. Dengan hati-hati menatanya dengan rata. Lalu di atasnya, kita akan menambahkan adonan. Kita akan dapat pai pisang yang lezat. Nah, cantiknya. Seth, lihat. Keren, kan? Singkirkan kekecauan itu dariku. Aku bahkan tidak ingin melihatnya. Aku sedang membuat maha karya kuliner baru di sini. Untuk kue, aku butuh coklat putih premium. Aku membuatnya sendiri. Kita harus menelekan coklatnya dan jangan lupa diaduk. Lalu, tuangkan semuanya ke dalam alat profesional dan juga semprotkan pada kue pisang. Nah, inilah yang paling menarik. Kita akan menambahkan pewarnanya di sana. Bersiaplah. Aku akan melapisinya dengan lapisan yang sangat rata. Oh, inilah yang aku butuhkan. Warna yang sempurna dan juga rasa yang menarik. Wah, aku tidak menyangka. Oh, aku punya ide yang sangat keren. Nah, pertama kita akan menghancurkan oreonya. Kita harus menghancurkannya dengan rata dan juga sampai kecil-kecil. Sudah siap. Kita tambahkan ke dalam mangkuk. Tambahkan juga karamel. Dan kita aduk jadi satu. Ini akan jadi isian coklat. Pisang yang sempurna. Wala. Coklat pisang sudah siap. Nenek, Seth, kalian bisa menyerah. Karena punyaku pasti menang. Wah, Sandy, kamu harus mencoba. Hmm, aku pikir itu tidak boleh terlalu marah karena dia terlihat sangat baik. Nah, sepertinya selotip itu akan membantumu. Apa kamu yakin itu bisa dimakan? Sandy, kamu pikir itu tidak aneh? Tapi terserah saja. Yang penting milikku masih bagus. Mari kita kembali ke kueku. Sekarang aku akan menutupi kue pisang dengan kulit yang enak dan juga manis. Ini akan membuatnya tidak terlebih realistis. Dan kita tambahkan beberapa pisang sungguhan. Nah, bagaimana menurutmu? Ini keren, kan? Guys, tidak perlu bertengkar. Semuanya akan dibuktikan oleh Sandy. Dan ini dia kue pisangku. Oh, tidak, nenek jatuh. Tangkap itu. Wah, untung saja Sandy menangkap kuenya. Oh, kuenya sangat lezat. Aku menganggapnya sebagai hadiah. Mari kita mulai mencobanya. Oh, mana kue ketiganya? Hmm, baiklah. Mari kita mulai dengan pisang besar ini. Ini terlihat bagus. Aku harap rasanya seperti pisang sebenarnya. Hmm, bahkan tidak buruk. Dan sekarang yang ini. Kue ini harus dimakan dengan garpu. Sepertinya ini buatan nenek. Menarik, bagaimana rasanya? Hmm, ini luar biasa. Siapa yang harus aku pilih? Hmm, pai nenek yang menang. Ini sangat lezat. Hooray. Selamat, Sandy. Atau nenek? Nenek, kamu telah menang. Kalian menyukai video kami? Oh, ada banyak banget. Nah, aku mau popcorn. Ah, aku mengerti. Itu mudah. Sekarang aku akan merebus jagung. Dan hasilnya akan jadi popcorn yang lezat. Apa? Kenapa mau masaknya sama sekali? Ada juga biji-bijian. Kamu hanya perlu menuangkannya ke piring dan memasaknya. Misalnya, dengan pengering rambut. Oh, hati-hati. Bagaimana kamu bisa menemukan mainan? Kamu hampir mematahkan kacamata aku. Berikan padaku. Sepertinya ada sesuatu yang nyangkut di telinga aku. Maaf, nenek. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Oh, aku tahu. Aku akan membuat waffle popcorn. Aku akan menemukan biji-bijian seperti ini dan tambahkan Nutella. Ini pasti akan jadi sangat lezat. Biji-bijian ini aku kumpulkan sendiri. Jadi bisa digunakan. Popcorn dari safe akan melebihi semua harapan orang. Lagi pula, rasanya pasti seperti skittles. Permen akan membuatnya asam. Dan marshmallow akan membuatnya manis. Kombinasi yang sempurna. Saatnya memukusnya dengan kertas dan menggorengnya dengan pembakar. Pelajari cara memasak, guys. Bagus. Sekarang sudah siap. Kita bisa membuka dan menyukai maha karya ini. Oh ya, cantiknya. Aku udah ngiler. Hmm, aromanya luar biasa. Itulah yang dibutuhkan. Aku akan mengisi ember dengan popcorn dan menyajikannya. La, 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 la. Oh, jagungnya sudah siap. Ayo kita ambil sekarang. Bagus. Aku akan menaruhnya di piring dan mengalasinya dengan mentega. Seperti ini. Oh, aromanya luar biasa. Aku tidak mengerti. Oh, kenapa ada bau gosong di sini? Oh, astaga. Cucuku, matikan ponselmu. Lihat apa yang kamu lakukan di sana. Oh, apa ini, nenek? Aku mendengarnya. Oh, tidak. Jangan wafalku. Apa semuanya sudah habis terbakar? Iya. Ini sungguh bau. Eh, apa yang harus aku lakukan? Eh, apa yang harus aku lakukan? Dan apa ini? Apa ini bisa dimakan? Eh, ini membuat buruk. Nah, apa itu jagung? Mana popcornnya? Baiklah, aku akan mencobanya. Tidak, ini sama sekali bukan yang aku inginkan. Wah, ember yang ini terlihat keren. Bahkan ada penjepit untuk kenyamanan. Apa itu marshmallow? Wah, keren. Wah, ini enak banget. Terima kasih, Koki. Kamu menang. Aku suka banget popcornmu. Oh, bagusnya. Aku senang. Wah, jangan menyentuhnya. Itu untuk dia. Sekarang, buatkan aku kue pop. Apa? Baiklah, aku akan mencobanya. Oh. Lihat itu. Banzai. Nah, ambil ini. Oh. Aduh. Ah. Oh. Wah, sepertinya itu sudah selesai. Aku akan menghancikan kue Oreo. Sekarang, aku akan menambahkan Nutella favoritku dan lebih banyak lagi. Nah, seperti ini. Sekarang, kita campur. Ambil bola yang luar biasa. Nah, satu, dua, tiga. Wolverine akan beraksi. Nah, semuanya sudah siap. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menuangkan sirup stroberi ke atas bola-bolanya. Nah, kue popku akan jadi yang lebih manis dan juga kamu bisa menghiasinya dengan taburan warna-warni. Wah, ini terlalu banyak. Tapi, tidak apa-apa. Kita lebih cepat. Ta-dam. Wah, kamu hebat banget. Baiklah, aku akan mulai bekerja juga. Aku akan menuangkan tepung, susu segar, dan dua telur. Sekarang, kocok dengan pengocok. Dan kamu akan dapat adonan. Nah, baiklah. Kemari kita coba. Nenek senang. Kamu bisa memasukkan adonan ke dalam cetakan dan memanggangnya di oven. Nah, seperti ini. Untuk kasus seperti ini, Chef selalu menyiapkan kue coklat. Tinggal kita hancurkan dan membuat keping coklat dalam blender. Nah, semuanya langsung jadi satu. Sempurna. Sekarang, kita taruh semua dalam mangkuk. Lalu, tambahkan susu kental manis. Lalu, kita harus mencampurnya jadi satu dan membuatnya jadi bola-bola dengan tanganmu. Aku tidak bisa mempercayai siapapun kecuali diriku sendiri. Kita taruh semua dalam talenlan. Kita buang sarung tangan. Dan kita juga bisa menambahkan beberapa warna lainnya. Kuning sepertinya boleh juga. Kita taruh semua agar coklatnya melalek. Ya, ini sempurna. Sekarang, kita bisa menculupkan kuenya ke dalam sana. Oh ya, warna yang sempurna. Sekarang, aku akan memasukkan telinga dan menggambar pikachu. Boila. Punyaku juga sudah siap. Ini akan manis. Lalu, aku akan menghiasnya dengan krim kocok. Dan menempelkan marshmallow di atasnya. Pertama-tama, aku harus memotongnya untuk membuat kelopak bunga. Nah, seperti ini. Lihat. Di tengahnya, aku akan memberikan buah beri. Oh, cantiknya. Ya, ini cukup besar. Untuk anakku tidak ada yang bisa disayangkan. Oh, keluar dari kepalaku, nenek. Tusuk sate hijau bisa digunakan. Oh, maaf. Itu tidak sengaja. Baiklah. Yang penting, bunganya sudah siap. Tinggal menanamnya dan siap disajikan. Aku akan membuat sajian asli untuk menyenangkan si Emma. Nah, bagaimana menurutmu? Wah, keren. Kami sudah siap. Menarik. Mulai dari mana ya? Ini seperti kue, Pop. Yang aku gambar tadi. Hmm, aku menyukainya. Terima kasih, kakak. Wah, ini adalah bunga yang sangat indah. Nenek berusaha sangat keras. Baunya manis. Dan rasanya gimana? Hmm, keren. Ini juga sangat lezat. Ini adalah bunga terenak yang pernah aku coba. Dan mana kue, Pop-nya? Hmm, aneh. Oh, wah. Ini favoritku. Keren. Ini adalah Pikachu. Aku menyukainya. Bravo, Koki. Kemarilah. Wah, rasanya. Ya, boleh juga. Tapi mana yang harus dipilih? Nenek atau Koki? Bagaimana menurutmu? Dia masih bertanya. Tentu saja Pikachu yang lebih keren. Tapi bagaimana denganku? Aku berusaha keras. Kamu benar, nenek yang menang. Oh, terima kasih, sayang. Oh, apa yang kita buat selanjutnya? Selanjutnya, aku mau gulungan. Oh, aku tidak bisa melihatnya. Ah, sekarang jelas. Aku akan membuat adonan. Hei, mana tepungnya? Wah, ada ledakan. Oh, aku tidak bisa melihat apapun. Ha, ha, haci. Oh, itu dia. Baiklah. Sekarang kita sudah menaruh tepung. Lalu kita harus menuangkan susu. Tambahkan dua telur. Dan mengocok selalu membantuku. Bagus. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam wajan. Dan menggorengnya. Kamu hanya perlu memutarnya. Nah, ternyata roti pita untuk kebab sudah siap. Oh, aromanya boleh juga. Sekarang aku akan menambahkan daun selada, tomat, dan potongan mentimun. Lalu menambahkan brokoli. Sekarang kita gulung. Oh, kenapa dia tidak mau tertutup? Oh, ayolah dengarkan, nenek. Hmm, kenapa mereka? Oh, aku tahu. Aku masih punya paprika di sini. Lalu aku menutupnya dengan paprika. Oh, cantik dan juga sehat. Oh, apa itu? Sayuran? Oh, tidak. Aku bahkan tidak akan memakainya. Dari apa aku harus membuatnya? Oh, aku tahu. Haba-baba ini tergeletak di kantongku. Ini pasti bisa dipakai untuk mengganti adonan. Sekarang aku akan pakai rolling pin untuk membuatnya datar. Nah, inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan menambahkan twix, dan juga marshmallow, dan juga banyak permen lainnya. Sekarang kita bisa menggulungnya. Oh, aku hampir lupa. Tambahannya yaitu krim kocok. Semakin banyak, semakin baik. Nah, filet dipotong. Kamu bisa menggorengnya dalam wajan. Lebih baik lagi kita harus menyalakan sesuatu. Tambahkan sedikit minyak. Lebih cepat aku bisa memasak ini. Nah, dengan cara ini, dagingnya akan matang secara merata. Itulah resep yang original. Astaga, kami terbakar. Jangan khawatir. Ini semua dalam kendali. Nah, lihat? Dagingnya siap. Sekarang kita tinggal menaruhnya di atas adonan. Semua dimasukkan dan tambahkan saus. Dan tinggal digulung. Dan sempurna. Wah, ternyata itu sangat cepat. Nah, silakan makan. Hmm, berhitung akan membantuku memutuskan siapa yang pertama, yaitu nenek. Hmm, ini boleh juga. Baunya enak. Oh, aku tidak suka sayuran. Aku tidak mau memakannya. Mari kita lihat apa selanjutnya. Hmm, ini imbaunya lumayan lebih enak. Hmm, ini juga lebih baik. Tapi masih ada sayuran. Oh, semuanya jadi berantakan. Tapi baiklah. Wow, aku tidak melihatnya sebelumnya. Ini sangat besar dan juga cantik. Wah, makan ada coklat di sini. Hmm, ini luar biasa. Aku tahu pemenangnya, yaitu kakak. Nyam. Apa? Aku? Hure, aku menang. Yeay. Aku ingin makan jeli seperti ini. Buatkan untukku. Baiklah. Hebat. Aku akan melakukannya untukmu. Bagaimana cara membuat jeli? Tuh, aku punya fantas. Aku akan membuka tutupnya. Aduh, ini sangat sulit di muka. Wah, sepertinya berhasil. Tidak, ternyata... Oh, aku tahu. Tolong pegang ini. Nah, seperti ini. Sedikit lagi. Hei, hei. Berikan padaku sebelum semuanya tumpah. Dan terima kasih tentu saja. Mari kita coba. Hati-hati jangan sampai tersedak, Emma. Fantanya luar biasa. Tapi aku butuh jeli. Aku akan menambahkan madu di sana. Wah, aromanya sangat luar biasa. Aku harus mencobanya juga. Nyam-nyam. Ini sangat manis. Aku akan coba sedikit lagi. Tuangkan ke dalam botol. Oh, benar. Jeli, aku akan makan sedikit lagi. Kamu memang sangat manis. Oh, ya. Nah, sekarang aku bisa menemangkannya. Nah, jadi... Oh, yolah. Satu tetes saja. Tuangkan sedikit lagi. Ya, sudah habis. Untuk saja aku punya ide. Aku akan segera kembali. Kemana kamu pergi? Inilah yang aku butuhkan. Lebah sayang. Sekarang aku akan mengambil sarang dengan madunya. Oh, oh. Kenapa kalian marah padaku? Kenapa kalian ke sini? Aku hanya butuh madumu. Oh, hampir saja. Nah, sekarang aku punya madu asli. Isinya banyak banget. Enaknya. Nah, inilah seperti yang aku inginkan. Sedikit dan sedikit lagi. Sekarang aku akan menutupnya. Dan kita harus mengocoknya dengan baik. Keren. Dan jelinya hampir siap. Ah, aku tahu. Aku harus meletakannya di dalam kulkas. Nah, itu lebih baik. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu. Panci sudah ada. Aku punya laba-laba yang luar biasa. Kecowa juga ada di sini. Hmm, setangkai bunga. Dan bulu ajaib. Pil luar biasa untuk kelezatan. Dan tentu saja ramuan ajaib ini. Jadi ini akan jadi ajaib. Jangan lupa tentakel cumi-cumi. Mereka dibutuhkan untuk rasanya. Sekarang aku akan mencapur semuanya. Jelly yang luar biasa akan segera siap. Yah, ini seperti buatan penyihir. Aku akan mengambil huba-baba. Ini adalah makanan yang enak. Permain karet panjang yang enak dan manis. Inilah yang aku butuhkan. Dan aku akan memasukkan lebih banyak ke dalam blender. Dan inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan mencampur semuanya. Aku akan mengambil madu terbaik. Yah, inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan mencampurnya dengan madu. Dan aku dapat ramuan yang luar biasa. Ya, aku yakin dia pasti akan menyukainya. Oh ya. Ini sangat enak. Sekarang aku akan memasukkannya ke dalam botol. Lalu, sekarang harus kita dinginkan dengan es cair. Lihatlah bagaimana dia membeku. Jellyku adalah yang paling enak. Tampilan yang penuh gaya. Rasa yang tak terlupakan. Dan tentu saja, beberapa kilo pendinginan ajaib. Nah, sepertinya itu sudah selesai. Ya, punya aku sudah siap. Wow, sebutel jelly yang sangat dingin. Lihat ini. Lihat, lihat. Wah, yang mana yang harus aku pilih? Aku akan coba yang biru ini dulu. Wah, warnanya luar biasa. Oh ya, ini sangat enak. Oh, tapi apa itu? Lembah. Hmm, baiklah. Apa selanjutnya? Wah, warna pink ini terlihat sangat enak. Wah, betapa lezatnya itu. Keren banget. Dan kita bisa membuat gelembung yang asik dan enak. Aku akan coba opsi ketiga. Ini tidak menggungkan selera. Tapi aku akan tetap mencobanya. Wah, ini sangat enak. Oh, oh, apa ini? Apa yang terjadi? Tidak, aku tidak mau yang ini. Yang pink adalah yang terbaik. Aku memang hebat. Kari ini aku ingin pemain lollipop. Ini dia. Cantik kan? Hmm, aku tahu apa yang akan aku lakukan. Aku akan mengambil boneka. Lebih tepatnya satu bagian. Lepaskan tangannya. Lalu kita ambil embernya. Aku akan memanaskan kompor. Tambahkan gula, air. Aduk semuanya. Dan aku akan membuat manisan yang lezat. Tentu saja aku akan menambahkan warna hitam. Pastikan untuk mencampurnya dengan baik. Ya, itu terlihat sangat indah. Sekarang kita tuangkan ke dalam gelas. Dan aku akan meletakkan lengan itu ke sana. Kita tunggu sebentar. Dan itu akan sudah siap. Inilah yang dibutuhkan. Gula terbakar di lengan seperti luka bakar. Apa yang akan aku lakukan? Oh, sendot. Boleh juga. Aku taburi dengan gula. Aku butuh lebih banyak dan akan pakai pembakar. Jadi lebih cepat. Ini seperti digoreng. Oh, apa yang terjadi di sana? Aku harus mencobanya. Aduh, gulanya terbakar. Panas banget, lidahku. Cobalah untuk hati-hati. Aku harus mendinginkannya. Nah, kita taruh di kulkas. Sepengarang akan jadi lebih baik. Oh ya, bagus. Aku akan menambahkan gula ke sirup merah ini. Oh, ini asik banget. Betapa lezatnya permain yang aku dapat. Ini sempurna. Hanya sedikit lagi untuk diaduk. Ya, ini sudah siap. Aku dapat seperti sosis jati. Sekarang aku akan mengeluarkannya. Ya, sempurna. Saatnya menambahkan warna putih. Aku akan membuat dua permain lollipop yang luar biasa. Ini dia tongkatnya. Lalu dipelintir seperti ini. Sekarang akan membuat bentuk. Ya, aku memang koki jenius. Nah, sepertinya sudah hampir siap. Aku ingin tahu seperti apa jadinya. Oh tidak, dia tidak mau lepas. Sakitnya. Aduh. Aku akan membawa ini kepada Kate. Nah, lihat permain lollipop yang aku punya. Wow, ada banyak pilihan. Apa ini? Bahkan baunya tidak enak. Dan rasanya juga mengerikan. Dan ini sesuatu yang aneh. Wah, tapi baunya enak. Hmm, rasanya boleh juga. Cukup bisa dimakan. Apa? Kenapa dia mengambil tangan dari boneka aku? Oh, jadi rusak. Oh, ini ide yang luar biasa. Permain lollipop ini harus dicoba. Wah, enaknya. Nyam-nyam. Ya, yang ini yang terbaik. Ya, aku tidak ragu dengan pekerjaanku. Dan yang terakhir, aku mau semangka. Aku mau semangka. Apa yang harus dilakukan dengan itu? Hmm, bagaimana cara memecahkannya? Mungkin coba ini? Aku lebih suka mencoba dengan kepalan tanganku. Nah, ambil ini. Ya, tidak berhasil. Dan aku akan pakai gergaji mesin ini. Sekarang aku akan menghadapinya dengan cepat. Hei, kenapa itu? Jangan buang aku dengan sampahmu. Wednesday, hati-hati. Wah, ada banyak banget. Aku kena kulit semangka. Aku akan membuat semangka yang indah. Nah, itulah yang aku butuhkan. Dalam bentuk otan. Itu sangat aneh. Aku akan melakukannya dengan lebih hati-hati. Jadi, mari kita potong. Aku tidak akan butuh yang ini. Sekarang kita ambil blender. Dan mengubah isinya jadi cairan tanpa menyentuh kulitnya. Nah, sekarang kita harus menuangkan semuanya. Ya, sekarang aku akan menambahkan bubuk jeli. Tambahkan sedikit air. Lalu kita campur. Tentu saja kita tambahkan pewarna. Aku akan membuat semangka yang manis. Ya, kelejatan yang luar biasa. Teksturnya akan jadi yang terbaik. Oh, itu berantakan. Aku tidak setuju denganmu. Ayo kita lanjutkan. Pertama, aku tuangkan jeli merah. Lalu orange. Kuning. Campur semua warna pelangi. Buat lapisan dan tutup dengan semangka. Ya, ini adalah makarya yang luar biasa. Dan apa yang kamu lakukan? Aku akan menghancurkanmu. Aduh. Aku memukul tanganku. Aduh, sakitnya. Kita harus membantunya. Inilah yang aku punya. Wah, tanganku diselamatkan. Aku seperti anak kucing. Oh, sepertinya tidak. Tolong jangan memukul semangka terlalu keras. Nah, lihat itu. Hanya itu? Oh, terima kasih. Ya, aku memang hebat. Aku harus mengambil sendok dan akan mencobanya. Dan ini dia resepku. Selamat makan. Wah, mulai dari mana ya? Baiklah, aku akan mulai dengan yang ini. Bagaimana cara makannya? Baiklah, aku akan mencoba dengan sendok ini. Ya, ini adalah seperti semangka biasa. Dan yang ini apa? Ini seperti otak. Baiklah, aku harus mencobanya. Ya, rasanya bahkan tidak buruk. Dan apa ini? Kenapa dia ditutup? Baiklah, aku akan coba membukanya. Kita ambil pisau dan potong semangka untuk melihat isinya. Wow, ini sangat menarik. Ada semangka yang lezat dan warna-warni. Ya, ini sangat menarik. Lezat dan luar biasa. Ini adalah semangka paling enak yang pernah aku makan. Apa katamu? Eh, baiklah. Kamu yang menang. Itu lebih baik. Hei, itu tidak adil. Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Nah, ini dia. Aku ingin sandwich. Ini sangat besar dan lezat. Aku menerima pesanan. Ya, itu mudah. Aku sepenuhnya siap. Aku akan memotong roti jadi bentuk sedianam. Sekarang, keju. Oh ya, aku akan dapat sandwich yang sangat lezat. Tentu saja, cabai merah. Itu diperlukan. Lalu, kita tambahkan sedikit saus Tabasco untuk rasa pedas. Oh, aku terbakar. Tapi itulah yang dibutuhkan. Sekarang, kita tambahkan lagi. Tambahkan roti. Dan kita tambah hiasan. Dan sekarang, saat yang untuk menggorengnya dengan benar. Sampai hitam. Oh, apa itu tidak berbahaya? Baiklah, aku akan mengambil pemanggang roti. Sepertinya dia tidak bahaya. Kita taruh rotinya. Lalu, tambahkan taburan cantik. Nah, seperti itu. Terlihatlah, jadi sangat cantik. Kita tambahkan jelly dan marshmallow. Dan tentu saja, tambahkan permen. Ya, itu akan jadi makanan yang enak. Sekarang, aku akan menutupnya. Wah, sepertinya tidak berhasil. Oh, ayolah tutup. Nah, seperti itu. Aduh, panasnya. Aku harus mendinginkannya. Wah. Tentu saja, mereka sangat panas. Tapi enak banget. Inilah yang aku butuhkan. Apa yang kalian lakukan? Lihat bagaimana seorang profesional bekerja. Beberapa keju, daging, dan kita tambahkan cheetos. Tanpa keripik, kamu harus menghancurkan mereka dulu. Nah, sekarang kita celupkan sandwich. Tidak, ini tidak berhasil. Aku harus mengambil telur. Jadi, mereka akan menempel lebih baik. Sekarang, aku akan menjelupkan sandwich ke dalam telur. Dan kamu bisa menggoreng dengan keripik. Tambahkan minyak. Dan kita goreng sepenuhnya. Ini akan jadi rasa yang luar biasa. Sekarang, kita harus mengeluarkan sandwich-nya. Oh ya. Ini adalah makanan bintang lima. Saatnya dihidangkan dan selamat makan. Ayo, silakan. Hmm, mana yang lebih baik? Mari kita mulai dengan yang ini. Wah, betapa lezatnya. Ya, ini luar biasa. Sandwich yang sangat lezat. Tapi sayang kecil banget. Sekarang, ini dia. Dihidangkan dengan selayang manis. Wah, ini sangat unik. Ini sangat lezat. Aku suka sandwich ini. Dan apa ini? Ini sangat mengerikan. Aku bahkan tidak ingin mencobanya. Wah, dia sangat pedas. Tolong. Berikan aku air. Aku harus makan yang manis-manis. Yah. Ini dia yang paling keren. Hore, punyaku menang. Apa yang akan kita lakukan di babak pertama? Semuanya mudah. Aku lapar. Jadi aku ingin sandwich yang manis. Hah, itu terlihat mudah. Aku sudah siap. Makanan anak kecil pun bisa mengatasinya. Bicara tentang anak-anak, kita semua pasti suka permen sejak kecil. Jadi, Sissy punya ide yang bagus. Yaitu bikin sandwich yang manis. Dengan nutella ini. Nah, sekarang kita bisa memanggangnya. Sial, aku jadi ketersemua karena pasta ini. Ayolah, roti. Aku tidak punya banyak waktu. Nenek, apa yang kamu lakukan? Apa itu cara kuno? Kan ada pembangang roti? Pikirkan itu. Tidak ada yang akan membangang roti seperti aku. Nah, sekarang saatnya untuk selai kacang. Dan selai nenek ini tidak akan ada salahnya. Wah, indahnya. Kenapa bau api di sini? Susie, ini semua karena robotmu. Ini pembangang roti. Aku tidak tahu apa yang salah dengannya. Oh, tidak. Sepertinya roti panggangnya jadi gosong. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu cara membuat roti panggang yang keren? Untuk melakukan ini, aku buat keju parut. Dan juga... Aku akan pakai pewarna yang cerah. Jangan lupa mencampurnya sampai merata. Tadam! Lihat betapa indahnya ini. Tapi itu belum semuanya. Roti panggang harusnya dipanggang dengan baik. Tapi masak pakai wajan itu membosankan. Jadi aku harus pergi sebentar. Mau kemana dia? Untuk hasil yang sempurna, aku akan mencari sumber api yang alami. Yaitu dari atas gunung berapi. Nah, ini pasti akan jadi yang terbaik. Sudah siap. Jess, saatnya untuk memilih pemenangnya. Baiklah. Mari kita mulai dengan sandwich yang pertama. Dia terlihat lebih baik dari yang lain. Astaga. Kejunya sangat melar. Rasanya sangat lezat. Baik, mari kita lihat apa selanjutnya. Apa lagi ini? Uh, mengerikan. Baiklah. Aku harus mencobanya. Rasanya seperti batu bara. Oh, sandwich ini terlihat lebih bongguknya selera. Dan aromanya lebih enak. Oh ya. Ini anak banget. Nenek, kamu pemenangnya. Terima kasih, Jess. Aku tahu bahwa kamu mencintaiku. Dan aku bisa mengalahkan Ted. Sekarang aku ingin pancake. Yang sangat lezat. Oh, ini adalah keahlianku. Jangan berharap untuk mengalahkanku. Tidak ada yang bisa membuat pancake lebih baik dari aku. Saatnya menguleni adonan. Nenek, kamu pikir aku tidak bisa membuat adonan? Hmm, itu sangat mudah. Aku hanya perlu mencampur semuanya dalam piring ini. Nah, itu dia. Oh, ternyata ini sangat bagus. Ah, kenapa susah-susah? Kan ada mixer. Dia akan membantuku membuat adonan yang lebih baik. Nah, itu berhasil. Aku bisa mulai sekarang. Wow, aku tidak tahu dia bisa secepat ini. Dan sekarang bagaimana caranya mengeluarkan itu dari adonan? Ah, baiklah. Oh, dasar alat yang konyol. Susie, kamu gampang banget menyerah. Sekarang yang harus aku lakukan hanyalah memanggang pancake-nya. Dan lihatlah, aku melakukannya dengan cara yang legendaris. Ini pasti sangat enak. Oh ya, ini adalah resep rahasia yang luar biasa. Jangan lupa tambahkan minyaknya. Oh, maaf, aku tidak sengaja mengacaukanmu. Lihat dan pelajari bagaimana membuat pancake dengan benar. Jangan lupa tentang penampilannya juga. Itu juga sangat penting. Nah, sekarang kalian akan segera melihatnya. Ayo tebak, siapa ini? Dalam beberapa detik lagi, aku akan dapat salinan yang tepat. Monster ini pasti bisa dimakan. Aku tidak punya pilihan selain pakai sesuatu yang sudah siap. Misalnya, roti ini. Hanya saja, aku tidak butuh kulitnya. Nah, sepertinya itu bisa berhasil juga. Nah, di atasnya kita bisa tambahkan krim yang lezat. Nah, sudah siap. Jess sudah saatnya untuk menilai. Ini adalah pancake berbentuk kepala hagi-wagi. Oh, ini keren banget. Dan rasanya juga sangat enak. Oh, apalagi ini. Terlihat seperti roti biasa. Ya, memang begitu. Tidak, itu jelas bukan pancake. Aku tidak mau. Tapi pancake itu terlihat menggugah selera. Tuh, aromanya luar biasa. Oh ya, ini adalah favoritku. Sudah lama aku tidak merasakan sesuatu yang lebih baik dari ini. Apa? Nenek lagi? Oh, ini tidak adil. Ah, dasar pecundang. Kali ini aku ingin makan spageti yang enak untuk makan siang. Spageti? Sepertinya aku pasti bisa. Nenek dan Koki pakai cara yang sulit lagi. Menurutku semuanya lebih mudah. Untuk apa susah-susah kalau kita bisa beli mie yang siap pakai? Ini hanya perlu diisi dengan air mendidih. Dan tambah juga bumbunya. Sekarang kita tunggu sebentar. Hmm, aromanya sangat lezat. Itu tidak enak sama sekali. Spageti dengan sosis adalah masalah yang lain. Ini sangat lezat dan asli. Sekarang kita tunggu semuanya sampai mendidih. Dan terlihat indah sekali. Indah katamu. Itu membosankan. Aku akan membuat spageti warna-warni yang sangat unik. Untuk melakukan ini, aku harus membuat spageti sendiri. Aku siap melakukan apa saja untuk menang. Aku bahkan punya mesin khusus untuk ini. Lihatlah bagaimana dia keluar dari mesinnya. Nah, sekarang saatnya untuk memasak. Dan tentu saja kita tidak boleh melupakan sausnya. Jess, sekarang saatnya mencoba. Ya, lihatlah sebagaimana enaknya mieku. Oh, jangan khawatir. Majanya masih bersih. Mari kita coba. Aku akan mulai dengan yang ini. Spageti seperti itu, aku sebut keriting. Hmm, rasanya seperti mie biasa. Aku mengharapkan yang lebih. Wow, spageti berwarna ini terlihat lebih menjanjikan. Ayo kita coba. Oh ya, ini masalah lain. Oh, dan masih ada masakan ketiga. Wow, ini adalah ide yang sangat unik. Oh, lihat. Ini sangat lucu. Oh ya, aku suka banget sosis. Smokku spageti ini adalah yang terbaik. Apa kamu bercanda? Aku lelah dengan semua ini. Aku menang lagi. Aku ingin sesuatu yang manis. Misalnya kue yang lezat. Tidak masalah. Segera siap. Kue? Bagaimana cara masaknya? Nenek, bisakah kamu mengajariku? Aku punya mesin yang sangat mahal untuk membantuku menguleni adonan kue. Akan lebih asik bikin kue pakai alat ini. Dan juga lebih cepat. Tinggal kita pencet saja dan mereka akan bekerja secara sempurna. Aku suka banget teknologi ini. Dan juga jangan lupakan keindahannya. Aku hanya perlu menambahkan warna. Sekarang aku harus menuangkan semuanya ke dalam cetakan. Jangan lupa menuangkannya secara merata. Dan aku bisa memanggangnya. Aku yakin aku pasti menang kali ini. Apalagi ini. Oh tidak. Aku pasti akan menang kali ini. Aku bisa pakai buah-buahan yang segar. Kita potong stroberi. Lalu tambahkan blueberry. Dan juga kita tambahkan coklat yang lezat. Sekarang aku tinggal memasaknya. Lihatlah, ini adalah kue yang sempurna. Wow, aku tidak akan pernah bisa membuat kue yang seperti itu. Sekarang aku bisa menghiasnya. Dan di bagian atasnya, aku akan menambahkan krim kocok. Aku harus membuat sesuatu yang harus dilakukan. Itu dia. Kenapa aku tidak pakai kue ini saja? Ini kan lebih mudah. Jangan lupa tambahkan madu. Dan kocok dengan sempurna. Lalu kita tuangkan semuanya ke piring. Nah, itu seperti kue juga. Hasilnya tidak buruk, kan? Sekarang kita akan cari tahu. Aku akan mulai dengan keindahan warna-warni ini. Hmm, bagus dan enak. Mereka bahkan diwarnai dari dalam. Aku menyukainya. Mari kita lanjutkan. Cupcake ini punya lebih banyak topping. Dan juga aku sangat suka topping ini. Oh, tapi ini agak keras. Oh, aku tidak bisa memakannya. Dan apa ini? Oh, ini mengerikan. Oke. Dan rasanya sangat tidak enak. Oke, pemenangnya sudah jelas. Aku lebih suka kue yang berwarna dan lezat ini. Akhirnya, aku bisa menang juga. Aku tahu bisa mengalahkanmu. Oh, ini untukmu. Selesai. Aku ingin jelly ini. Jelly? Aku bisa melakukan itu. Ambil saja agar-agar. Lalu tambahkan gula. Dan tentu saja air. Mari kita campur semuanya. Oh ya, aku suka suara mixer. Nah, jelly harus ditambahkan lebih banyak air. Dan juga tambahkan semua rasa dan warna. Resep ini sangat ideal. Ini dia lapisan pertama. Dan ini dia jeliku. Aku akan menambahkan slice strawberry buatan nenek. Sekarang kita taruh sana. Diaduk-aduk. Dan sekarang, aku butuh sesuatu dari dompetku. Gigi palsu. Oh, tidak. Rajutan. Oh, juga tidak. Oh, mana cetakanku? Nah, ini dia yang aku butuhkan. Sekarang aku akan menaruh jelly di tempat ini. Oh, tidak. Aku mau bersin. Ah, cih. Oh, kacamata aku. Aku tidak bisa melihat apapun. Baiklah, aku akan menaruh jelly di lemari es dan mencairinya. Oh, di mana aku? Di sini panas banget. Dan sekarang di sini terlalu dingin. Oh, tolong. Oh, lembah apa ini? Jelly? Oh, tidak. Permain gummy itu lebih baik. Hei, Tuan Bruang. Hmm. Kamu makan temanku. Maafkan aku, Tuan Bruang. Sekarang aku akan menaruhmu di atas piring. Dan aku akan mencobanya. Tapi aku tidak akan melakukannya dengan lebih baik. Lebih baik ketaruh di sini, di sini, dan beberapa lagi di sini. Ya, lagi. Hmm, ada yang kurang. Ah, aku tahu. Strawberry adalah tambahan yang bagus untuk jelly karyaku. Nah, tarik. Oh, ternyata bagus. Dan sekarang lapisan lainnya. Sekarang tinggal menghiasnya. Strawberry itu sempurna. Lalu, juga ada krim lezat. Nah, kita hiasi setiap lapisan. Dan beberapa strobele lagi ke atas. Oh, lihatlah. Itu sempurna. Oh, sepertinya nenek sudah kembali. Nenek, tunggu. Ini kacamata kamu. Silakan. Nah, itu lebih baik. Oh, terima kasih, Ben. Kamu anak yang baik. Oh, tanaman apa ini? Oh, Ben dan Tina sudah membuat karya yang bagus. Tapi punya aku juga tidak lebih buruk. Nah, Paige, bagaimana? Ayo coba. Wah, ada banyak jelly untuk mulai. Mari kita mulai dengan yang kubus ini. Aku suka banget beruang gami. Aku akan mengambil seluruh kubus sekaligus. Oh, mereka hancur. Dan kubusnya kosong. Itu tidak bisa. Aku akan coba jelly nenek. Oh, itu sangat elastis. Hmm, ini bahkan terlalu keras. Aku harus pakai garpu. Bahkan dia tidak bisa menembusnya. Baiklah, aku harus bekerja dengan tanganku. Oh, dan ada apa di dalamnya? Nenek, ini kacamata kamu. Baiklah, kue jelly, sekarang waktumu. Betapa lucunya dia bergetar. Mari kita coba. Oh, jelly strawberry dan krim kocoknya enak banget. Ini sangat lezat. Tina, kamu menang dan aku ingin lebih. Hmm, bagaimana bisa sebaliknya? Baiklah, sekarang aku ingin es krim. Bisakah kalian mengatasinya? Buatku itu mudah. Kamu tinggal mengambil susu dari botol. Tidak, aku butuh bahan yang segar. Halo, sapi. Terima kasih untuk susu segarnya. Sekarang, aku akan mencampur susu ini dengan gula di mixer profesionalku. Tuang ke dalam cetakan. Dan masukkan stiknya. Nah, sekarang kita taruh cetakannya di mangkuk ini. Dan keluarkan sesuatu dari koperku. Oh, ya. Nitrogen cair akan langsung membukukan es krimnya. Oh, Tina. Kamu membuat masalah lagi. Lihat dan pelajari. Sisihkan es krimnya. Tapi untuk saat ini, kita akan membuat waffle dari susu, tepung, gula, dan telur. Sekarang, kita aduk. Dan tuang adonan ke dalam waffle iron. Tunggu sebentar selagi waffle masih panas. Buatlah, Kone. Pakai cetakan ini. Ya, ini adalah cetakan yang sempurna. Sekarang, aku akan membawa es krim ke lemari es. Biarkan mengeras untuk saat ini. Mari kita tunggu sebentar. Susu? Oh, itu terlalu rumit. Oh, aku punya ide. Aku punya cara lain. Aku akan mengambil sprite. Dan memasukkan tongkat ke dalamnya. Lalu, aku akan masukkan ini ke dalam kulkas. Nenek, apakah kamu tidur? Oh, apa? Oh, ya. Aku tertidur. Terima kasih sudah membangunkanku. Ben, es krimku sudah siap. Dan aku akan menaruh punyaku. Nah, ini dia es loli yang sempurna. Jangan buru-buru dulu. Lihatlah milikku. Tunggu dulu, Nenek. Saatnya menutupi es loli dengan glazier. Dan dekorasi kecil agar terlihat seperti binatang kecil yang lucu. Paige pasti menyukainya. Lihatlah itu. Aku tahu apa yang disukai, Paige. Sekarang aku akan membuat beberapa bola dari es krimku. Inilah yang aku butuhkan. Oh, es krimnya sangat enak. Kalian mau coba? Silahkan. Maaf, Nenek. Aku lagi sibuk. Hmm, kenapa ini? Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Tapi, aku tahu itu. Aku akan memotong botol dengan gergaji mesin. Nah, kita buang kelebihannya dan es krimnya sudah siap. Oh, keren. Ayo, makanlah, Paige. Wow, bagus sekali. Dan apa ini? Oh, itu terlihat bagus. Oh, tidak buruk. Kalau dia jatuh. Dan pecah. Ups. Hmm, itu terlalu besar. Oh, es loli apa yang harus dipilih? Mereka sangat lucu. Semoga saja rasanya enak. Wah, ini sangat lezat. Dan juga sangat lucu. Dan bagaimana dengan Nenek? Wah, itu seperti gambarku. Wah, bahkan rasanya lebih enak dari yang aku bayangkan. Nenek, ini pasti kemenangan. Oh, iya. Makanlah, Tina. Jangan marah, Ben. Dan sekarang aku ingin marshmallow. Apa dia benar-benar imut? Oh, sekali lagi sesuatu yang tidak aku mengerti. Tapi pasti akan ada sesuatu di buku resepku. Bye, telur orak arik. Hmm, sepertinya aku butuh coklat. Dan tentu saja marshmallow. Aku akan meletakkan lapisan pertama dengan coklat. Dan di atasnya dengan lapisan marshmallow. Eh, aku butuh seluruh paket. Dan sekarang aku butuh ovennya. Oh, tidak. Tolong. Oh. Oh, Ben. Terima kasih. Kamu menyelamatkanku dan hidanganku. Aku akan lebih hati-hati. Sekarang kita masukkan cetakan ke dalam oven. Nah, seperti itu. Sekarang kita tunggu sebentar. Oh, itu dia. Aku sangat panas. Oh. Aku bisa menonton serial favoritku di TV. Oh, itu sangat keren. Apa yang harus aku lakukan dengan marshmallow? Oh, aku punya ide. Sekarang aku akan membuat kelinci darinya. Lalu aku akan menggambar mata dan mulut. Nah, dia sempurna. Aku akan membuat sendiri semuanya. Mencapur jeli dengan gula dan air. Lalu mengocoknya dengan baik. Aku akan menariknya ke dalam semplit dan menguangkannya ke dalam tabung. Hmm, warna apa yang harus aku pilih? Oh ya, aku akan pilih yang merah. Aku tambahkannya ke marshmallow cair yang tersisa. Dan mencampurnya lagi. Nah, ini dia warna yang aku butuhkan. Dan sekarang aku akan pakai jarum suntik lagi. Inilah kepang marshmallow buatan sendiri. Nah, lihatlah. Itu terlihat cantik. Sekarang saatnya meretakan mereka jadi satu tali besar. Kita harus menggabungkannya jadi satu. Seperti ini. Wah, ini sempurna. Oh, apa itu? Wow, apa Tina menggulung marshmallow jadi siput? Itu sangat panjang. Nah, sepertinya aku bisa mencobanya juga. Hmm, aku tidak dapat apa-apa. Inilah spiral yang sempurna. Ngomong-ngomong, di mana nenek? Oh, iya. Di mana dia? Oh, seri yang sangat tragis. Aku tidak bisa menonton lagi. Oh, dan marshmallow gue sudah siap. Saatnya membawa mereka ke page. Oh, aromanya luar biasa. Wah, kerinci yang lucu. Kue yang menarik. Dan spiral yang sangat keren. Aku akan mulai dengan dia. Ini sangat besar. Hmm, ini sangat lezat. Dan sekarang, kue nenek. Wah, ini sangat lengket. Oh, iya. Dengan sangat cocok dengan coklat. Nenek, ini sangat enak. Wah, keren. Oh, kelinci ini sangat lucu. Sangat kecil. Dan juga sangat lezat. Ya, rasanya luar biasa. Ben, kali ini kemenangan adalah milikmu. Karena kelucuan itu. Oh, iya. Aku menang. Kamu tidak bisa menahan kelucuan seperti itu. Oh, iya. Terima kasih.